Para nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life menyebutkan total klaim nasabah yang belum dibayarkan oleh Asuransi Jiwa Grup Kresna nilainya mencapai 6,4 triliun rupiah. Lagi disampaikan oleh Retna, perwakilan nasabah Kresna Life dihadapan Komisi 11 DPR RI. Pada selasa kemarin, Retna menyebut nilai 6,4 triliun rupiah ini merupakan milik 8.900 nasabah serta 11.000 polis yang bermasalah di Asuransi tersebut. Perusahaan tak membayar klaim ini sejak awal Februari dengan alasan terjadi masalah akibat pandemi COVID-19. Retna juga mengungkapkan bahwa OJK juga telah mengetahui hal ini dari awal namun menurutnya belum ada tindakan yang jelas. Terima kasih minggu lalu itu Kresna secara gamblang mendeklare bahwa yang kita lakukan ini diketahui secara jelas oleh OJK. Setiap bulan kita laporkan kondisi keuangan kita kepada OJK. Dan saat itu saya mempertanyakan kalau begitu dengan kondisi gagal bayarnya Kresna dengan alasan COVID-19 sehingga dan Kresna juga menyebutkan bahwa ada kesalahan tata kelola perusahaan. Di dalam meeting itu dia bilang dia mengakui bahwa ada kesalahan tata kelola perusahaan dan portfolio investasi. Nah dengan disebutkannya itu di depan OJK dan Kresna dan kita pemegang polis berarti OJK mengetahui kondisi seperti itu sehingga terjadi gagal bayar 8.900 nasabah 6,4T. Nah yang kita mau tahu apa yang sudah dilakukan OJK dan bagaimana ini bisa terjadi sampai dengan Kresna gagal bayar. Sementara itu Kepala Eksekutif Pegawas Industri Keuangan Nonbank Otoritas Jasa Keuangan Rizwi Nandi menjelaskan bahwa OJK telah melakukan pembekuan serta merebitkan surat bagi manajemen Kresna untuk segera menyelesaikan masalah dengan pemegang polis. OJK juga mengaku bahwa kasus gagal bayar Kresna Life juga telah masuk ke ranah hukum namun OJK juga tidak bisa ikut campur mengenai kesepakatan penyelesaian karena hal tersebut adalah urusan antara Kresna dan pemegang polis. Tindakannya yang itu saat ini sedang dalam penyelidikan untuk naik ke proses hukum yang berikutnya. Nah ini sekarang sudah ditangani oleh penyidiknya OJK bahkan juga kami dengar di penegak hukum yang lain juga sudah masuk laporan ke sana nah mungkin gak tahu nanti prosesnya bagaimana ini sudah ditangani ibu. Nah mungkin yang perlu disadari di sini ibu bahwa apa yang disampaikan sudah diketahui oleh OJK, sudah disetujui OJK itu tidak begitu ceritanya. OJK itu gak pernah menyetujui yang terkait dengan kesepakatan-kesepakatan penyelesaian. Kita hanya mengevaluasi apakah ini merugikan atau tidak. Persetujuan itu tidak ada. Karena ini sudah hukumnya kan antara pemegang polis dengan manajemen. Tapi rambu-rambu bagaimana dia menjalankan usaha itu harus dia penuhi. Karena dia tidak penuhi itulah makanya tahapannya adalah masuk di penyelidikan. Dan sekarang sudah dibekukan kegiatan usahanya. Dan kepada mereka juga sudah kita terbitkan surat untuk menyelesaikan kewajiban kepada para pemegang polis. Terima kasih.